Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Teddy Yanwar dari DPC Project Pada minggu kali ini saya akan membahas sebuah buku Dengan judul Panduan Lengkap Pengembangan Subskill Yaitu Interpersonal dan Interpersonal Skill Buku ini terbit pada tahun 2018 Dengan pengarang Peri Sulianta Nah buku ini cocok apabila Anda termasuk orang yang introvert Sulit berkomunikasi dan bekerjasama dengan tim kerja Atau kalian merasa kesulitan beradaptasi di lingkungan baru Mungkin buku ini bisa menjadi salah satu solusinya Nah buku yang ditulis oleh seorang mentor di bidang Interpersonal Skill ini Memberikan beragam banyak informasi tentang pengembangan subskill Yang berperan penting dalam kesuksesan karir seseorang Nah sebelum itu saya akan menjelaskan Apa sih yang dimaksud dengan subskill? Apabila ada yang namanya subskill Pasti ada dong yang namanya hard skill Apa bedanya? Nih, hard skill adalah kemampuan Seseorang yang lebih bersifat teknis Baik itu mencakup pendidikan, pengalaman, serta tingkat keahlian Sedangkan subskill lebih cenderung bersifat non-teknis Yaitu tidak berwujud dan merupakan karakteristik kepribadian seseorang Nah misalnya mengenali diri sendiri, memahami orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan beradaptasi dan lain-lain Nah untuk saat ini subskill pasti sangat penting dimiliki oleh setiap orang Para profesional muda yang akan memasuki dunia kerja pastinya harus memiliki kemampuan subskill tersebut Selain kualifikasi hard skill yang dibutuhkan Nah di kalangan pelajar ataupun mahasiswa, nilai akademis saja itu tidak cukup Kemampuan hard skill tidak menjamin seseorang yang akan sukses dalam hidupnya Menurut penelitian pula, tingkat intelektual hanya mendukung 20% saja Bayangkan sisanya 80% itu berasal dari kemampuan kepribadiannya atau biasa disebut subskill Nah buku yang saya baca ini dengan tebal 206 halaman ini terdiri dari 14 bab Yang mengulas tentang pengetahuan beragam yang bermanfaat untuk mengedukasi pembacanya dan melatih subskill Misalnya pengetahuan tentang bahasa tubuh, teknik membaca wajah, grafologi, variasi kepribadian manusia, kekuatan warna dan dampaknya Psikotest, merancang kurikulum vitae, public sparking dan teknik presentasi, persiapan wawancara dan lain-lain Nah pada bab pembuka dibahas pula mengenai relasi antara interpersonal skill, hard skill dan interpersonal skill Manusia berkualitas tidak hanya memiliki keahlian teknis mata tapi juga memiliki keahlian lain sebagai bekal bagi dirinya Keluarga, komunitas maupun masyarakat Nah interpersonal skill menjadi pelengkap sempurna ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain Serta memanfaatkan hard skill atau kemampuan teknisnya untuk kepentingan banyak orang Sedangkan interpersonal skill yang akan memampukan dirinya dan menjaga keseimbangan batiniah dalam hidup Dan membantu koneksitas dengan diri sendiri Proporsi seimbang antara ketiga hal ini yang akan membuat seseorang mampu menjalani hidupnya dengan bahagia dan bermakna Nah buku ini menarik untuk dibaca dan mudah dicerna dengan sajian bahasa yang sangat sederhana Pembaca pun tidak akan bosan pembaca buku yang syarat dengan pengetahuan ini Karena dalam setiap babnya disajikan gambar-gambar, foto serta dilengkapi contoh dan latihan yang cukup efektif untuk dipraktikan Namun sayangnya buku ini tersaji hanya dalam kertas hitam putih saja, tidak berwarna Padahal ada salah satu babnya yang membahas mengenai kekuatan warna Cara keseluruhan buku ini bermanfaat untuk dibaca oleh para mahasiswa, profesional muda, staff dan pegawai pada umumnya Ya mungkin itu sekilas yang buku bisa saya bahas Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih